Al-Fatihah Al-Fatihah Pemirsa Nabawi TV Pecinta Nabi Yang insya Allah Dicintai oleh Allah SWT Niat dalam ibadah Merupakan sesuatu yang sangat penting Niat adalah barometer Ukuran Apakah ibadahnya itu sah Atau tidak Tergantung pada niatnya Makanya disebut dengan Innamal a'amalu Bin niat Keabsahan amal ibadah Itu ada pada Niatnya Kalau niat salah Maka ibadahnya juga salah Kalau niatnya benar Maka ibadahnya insya Allah Juga benar di sisi Allah SWT Apa fungsinya Ibadah itu kok butuh niat Wudu kita butuh niat Solat butuh niat Kemudian berpuasa itu butuh niat Tujuan niat adalah Agar bisa dibedakan Bainal ibadah Ibadah wal adah Agar bisa dibedakan antara ibadah Murni ibadah Dengan sekedar Kebiasaan-kebiasaan Orang Membasu wajah Itu Kalau gak niat Misalnya membasu wajah dalam wudu Gak ada niat Gak ada niat wudu dari awal Ya maka tidak disebut dengan wudu Orang Puasa Gak niat Ya maka gak disebut dengan puasa Kalau sekedar tidak makan Tidak minum Tapi gak niat puasa Maka gak jadi puasa Kalau sekedar Bergerak Seperti Gerakan solat Tapi dari awal Tidak ada niat solat Maka tidak Bisa disebut solat Karena tidak ada niat Makanya niat itu penting Niat itu adalah Setat Sekaligus finis dari Amal ibadah itu Minnamal A'malu Bin niat Segala amal ibadah itu Tergantung Pada niatnya Kemudian Dalam madhab syafi'i At-talafud Melafatkan niat Itu mustahab Sunnah Jadi membaca Biar lebih memudahkan Dalam hati Untuk niat itu Niat itu pada dasarnya Dalam hati Niat dalam hati Tapi melafatkan niat Itu mustahab Jadi Nawaitul wudu'a Liruf'il hadhasil asghari Fardhan lillahi ta'ala Sebelum niat Kita melafatkan niat Saya niat wudu' Untuk menghilangkan Hadas kecil Fardhu Karena Allah ta'ala Niat dalam wudu' Dimulai ketika Membasu wajah Indah awal jus'in minal wajhai Ketika membasu Satu dari sebagian wajah Ketika mulai membasu wajah Maka dalam hati niat Saya niat Untuk menghilangkan Hadas kecil Fardhu Karena Allah ta'ala Niat dalam sholat Dimulai dengan takbir Ketika Allahu Akbar Maka dalam hati Saya niat sholat duhur Empat rokaat Karena Allah ta'ala Sebelum takbir Kita disunahkan Membaca niat sholat Adapun pelaksanaan niatnya Dimulai ketika Hamzahnya Ketika mulut Allahu Akbar Maka hati sudah mulai Saya niat sholat duhur Empat rokaat Menghadap kiblat Tepat pada waktunya Karena Allah ta'ala Lalu bagaimana Kalau Kita ini Lupa membaca Nawaitul Ludu'a Atau lupa Membaca usuli Ya tetap sah Sholat kita Cuman Agar dapat Pahala Sunnah Dan Dapat lebih Memudahkan Gerakan hati Pada saat Memulai Amal ibadah Maka disunahkan Membaca Lafad niat Pemirsa Nabawi TV Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya Penting Segala aktivitas Yang kita lakukan itu Adalah Dengan Niat yang baik Dengan niat yang baik Oleh karenanya Kalau ada Kesalahan dari awal Niatnya yang semula Tidak Benar Maka Perbaruilah Niat Kita Misalnya dari awal Niatnya sudah Tidak benar Di tengah perjalanan Kita tahu Ini adalah Niat yang tidak baik Maka Perbaruilah Niat itu Niat Adalah juga Mempengaruhi pada Kualitas Bahkan Keabsahan Sholat Misalnya Orang yang Melakukan Perjalanan Tapi dengan Niat yang tidak baik Perjalanan yang Jauh Misalnya dari Jakarta ke Bandung Yang semula Boleh Menjamah Dan Mengkosor Sholat Tapi Niat Perjalanannya Itu adalah Perjalanan Maksiat Sebenarnya Mau ke Bandung Mau Melakukan Sebuah Yang dilarang Oleh Allah Maka dia Tidak berhak Untuk Menjamah Atau Mengkosor Sholat Jadi Pengaruh Perbuatan Terhadap Niat Pengaruh Niat Terhadap Suatu Amal Ibadah Itu Sangat Kuat Orang Yang Niat Melakukan Perjalanan Karena Untuk Silatur Rahim Perjalanan Jakarta Bandung Maka boleh Menjamah Dan Mengkosor Sholat Tapi Kalau Dari Awal Niatnya Itu Niat Yang Tidak Baik Jadi Istilah Dalam Jema' Kosor Itu Adalah Al-Asih Perjalanan Yang Maksiat Dari Semula Memang Niat Maksiat Maka Tidak Boleh Menjamah Atau Mengkosor Sholat Mudah-mudahan Bermanfaat Wallahul Mawfiq Ila Akwami Tariq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh